Gustavo Franca, rekrutan baru Persib Bandung Persib Bandung kedatangan pemain baru nih untuk pertahanan mereka. Dia Gustavo Franca, pemain belakang dari Brazil, siap bergabung dengan Maung Bandung. Wah, pasti seru banget ya. Kayaknya Persib memang butuh tambahan pemain baru, terutama di lini belakang. Eh, tapi Gustavo Franca ini bukan pemain sembarangan lho. Dia sudah terkenal di dunia spak bola, pernah main di klub-klub besar di Brazil dan Eropa. Pengalamannya pasti bisa bikin pertahanan Persib makin kuat. Oh iya, Gustavo Franca direkrut karena pelatih Persib, Bojan Hodak, yang memintanya langsung. Pelatih Bojan yakin Gustavo Franca adalah orang yang tepat untuk jadi back tengah di Persib. Boboto pasti senang banget dengan kehadiran Gustavo Franca. Mereka berharap Gustavo Franca bisa jadi pemain andalan di lini belakang dan bawa Persib juara musim depan. Jejak karir Gustavo Franca dari Brazil menuju Bandung Gustavo Franca memulai karir sepak bolanya di Brazil, negara yang dikenal dengan kecintaan dan bakat luar biasa dalam sepak bola. Ia belajar di klub lokal, mengasah keterampilannya dan menunjukkan potensinya sebelum akhirnya masuk klub profesional. Di Brazil, Gustavo Franca pernah bermain untuk beberapa klub terkenal seperti Villanova Atletico Club dan Nasional Atletico Club, di mana ia mulai menarik perhatian. Setelah sukses di Brazil, Gustavo Franca mencoba peruntungan di Eropa, sebuah langkah besar dalam karirnya. Ia bergabung dengan klub Portugal, SC Espinho, yang memberinya kesempatan untuk bersinar di panggung Eropa. Di Portugal, Gustavo Franca bermain dengan baik, menunjukkan kemampuan dan dedikasinya di setiap pertandingan. Ia menjadi andalan di lini belakang SC Espinho, memperkuat pertahanan tim dengan keahliannya. Petualangan Gustavo Franca di Eropa berlanjut ke Malta, menambah pengalaman internasionalnya. Ia bergabung dengan Sirens FC, sebuah klub yang memberinya tantangan baru. Di klub ini, Gustavo Franca kembali menunjukkan kehebatannya sebagai backtangguh, menjadi pilar penting di lini pertahanan. Ia menjadi pemain kunci di lini pertahanan Sirens FC, membantu tim meraih hasil positif. Sekarang, Gustavo Franca siap merasakan serunya sepak bola Indonesia bersama Persib Bandung, membawa semua pengalaman dan keahliannya. Pengalamannya bermain di Brasil, Portugal, dan Malta, diharapkan bisa membantunya beradaptasi dan bersinar di sini. Gustavo Franca siap memberikan yang terbaik untuk Persib, bertekad untuk membawa tim ini meraih kesuksesan. Kedatangan Gustavo Franca ke Persib Bandung tidak lepas dari peran Bojan Hodak. Pelatih dari Kroasia ini yang merekomendasikan Gustavo Franca kepada manajemen Persib. Bojan Hodak melihat bakat besar dalam diri Gustavo Franca. Bojan Hodak, kepercayaan Bojan Hodak kepada Gustavo Franca tentu bukan tanpa alasan. Saya sudah lama memperhatikan Gustavo Franca. Saya yakin Gustavo Franca adalah pemain yang tepat untuk memperkuat pertahanan Persib. Semoga kepercayaan Bojan Hodak kepada Gustavo Franca bisa terjawab dengan permainan yang bagus di lapangan. Gustavo Franca resmi dikontrak Persib Bandung selama satu tahun. Persib bisa memperpanjang kontrak Gustavo Franca kalau dia mainnya bagus. Keputusan Persib mengontrak Gustavo Franca selama satu tahun adalah langkah yang tepat. Persib bisa melihat permainan Gustavo Franca dulu selama satu musim. Kalau mainnya bagus, Persib pasti akan memperpanjang kontraknya. Tapi kalau mainnya kurang memuaskan, Persib tidak akan terbebani dengan kontrak jangka panjang. Kedatangan Gustavo Franca ke Persib Bandung membawa harapan baru. Boboto berharap Gustavo Franca bisa menjadi andalan di lini belakang Persib. Boboto juga berharap Gustavo Franca bisa membawa Persib juara musim depan. Kehadiran Gustavo Franca di Persib Bandung menimbulkan pertanyaan. Apakah dia didatangkan untuk menggantikan Alberto Rodriguez? Seperti yang kita tahu, Alberto Rodriguez memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Persib. Kepergian Alberto Rodriguez tentu membuat Persib kehilangan pemain penting di lini belakang. Dia adalah pemain kunci Persib musim lalu. Kehadiran Gustavo Franca diharapkan dapat menutupi kepergian Alberto Rodriguez. Gustavo Franca dan Alberto Rodriguez adalah dua pemain yang berbeda. Gustavo Franca punya kelebihan dan ciri khasnya sendiri. Meskipun begitu, Bojan Hodak tidak menampik bahwa Gustavo Franca didatangkan untuk memperkuat lini belakang Persib. Kehadiran Gustavo Franca diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertahanan Persib. Menanti debut Gustavo Franca. Proses administrasi dan adaptasi. Boboto harus sabar nih untuk melihat Gustavo Franca main di lapangan. Saat ini, Gustavo Franca masih harus mengurus administrasi, termasuk kartu izin tinggal terbatas. Kami masih menunggu proses administrasi Gustavo Franca, termasuk Kitas. Setelah semuanya selesai, ia baru bisa ikut latihan dengan tim. Selain proses administrasi, Gustavo Franca juga perlu beradaptasi dengan cuaca, lingkungan, dan gaya bermain Persib. Proses adaptasi ini penting agar Gustavo Franca dapat bermain maksimal. Tentu butuh waktu bagi Gustavo Franca untuk beradaptasi. Kami akan membantunya agar proses adaptasi berjalan lancar. Bojan Hodak yakin Gustavo Franca dapat beradaptasi dengan cepat. Ia melihat Gustavo Franca sebagai pemain yang cepat belajar. Bojan Hodak optimis Gustavo Franca dapat segera bergabung dengan tim. Duet Bojan-Igor strategi baru Persib di bawah komando Hodak. Di bawah kepemimpinan baru ini, Persib berharap dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kedatangan Gustavo Franca bukan hanya kabar baik bagi lini belakang Persib. Franca diharapkan dapat memperkuat pertahanan dan memberikan stabilitas yang dibutuhkan tim. Lebih dari itu, kedatangannya juga menandai era baru Persib di bawah komando Bojan Hodak. Era ini diharapkan membawa perubahan positif dan semangat baru bagi seluruh tim. Saya percaya dengan kemampuan Igor Tolic. Dia memiliki pengalaman dan keahlian yang sangat dibutuhkan untuk membantu tim ini berkembang. Kami sudah bekerja sama dengan baik di Kuala Lumpur City FC. Kolaborasi kami sebelumnya telah membuahkan hasil yang memuaskan. Saya yakin kami bisa membawa Persib meraih kesuksesan. Dengan kerja keras dan dedikasi, kami akan mencapai tujuan kami. Bojan Hodak tidak datang sendiri ke Persib. Ia membawa serta Igor Tolic, seorang asisten pelatih yang sangat berpengalaman. Ia membawa Igor Tolic untuk menjadi asisten pelatih. Kehadiran Tolic diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim. Igor Tolic bukan orang asing bagi Bojan Hodak. Mereka telah bekerja sama dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Keduanya pernah bekerja sama di Klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Pengalaman ini membuat mereka lebih kompak dan saling memahami. Duet Bojan Hodak dan Igor Tolic diharapkan dapat membawa Persib meraih kesuksesan. Kombinasi strategi dan taktik mereka diharapkan dapat membawa tim ke puncak. Keduanya memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Persib menjadi tim yang kuat dan disegani. Mereka berkomitmen untuk bekerja keras demi mencapai tujuan tersebut. Kehadiran saya di sini adalah untuk membantu Bojan Hodak dalam menyusun strategi dan taktik permainan Persib. Saya siap memberikan yang terbaik untuk tim ini. Saya juga akan membantu proses adaptasi Gustavo Franca di Persib. Adaptasi yang cepat dan efektif sangat penting untuk kesuksesan tim. Kehadiran Igor Tolic diharapkan dapat membantu Bojan Hodak dalam menyusun strategi dan taktik permainan Persib. Kolaborasi mereka diharapkan dapat membawa hasil yang positif. Igor Tolic juga diharapkan dapat membantu proses adaptasi Gustavo Franca di Persib. Dengan bantuan Tolic, Franca diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Asa Persib di BRI Liga 1 2024-2025, Gustavo Franca bawa harapan baru. Kehadirannya diharapkan membawa angin segar dan semangat baru bagi tim. BRI Liga 1 2024-2025 akan segera dimulai. Para penggemar sudah tidak sabar menantikan aksi-aksi seru di lapangan. Persib Bandung telah melakukan berbagai persiapan, termasuk mendatangkan Gustavo Franca. Latihan intensif dan strategi baru telah disiapkan untuk menghadapi musim yang penuh tantangan ini. Kehadiran Gustavo Franca diharapkan dapat memperkuat lini belakang Persib. Dengan pengalaman dan keterampilannya, ia diharapkan menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Kami optimis Gustavo Franca dapat menjadi bagian penting dari tim ini. Dia memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan. Kami berharap ia dapat membantu Persib meraih gelar juara. Dengan kerja keras dan dedikasinya, kami yakin impian ini bisa terwujud. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bojan Hodak. Pelati kepala Persib ini sangat percaya pada kemampuan Gustavo Franca. Ia yakin Gustavo Franca dapat menjadi pemain kunci di lini belakang Persib. Perannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan tim. Bojan Hodak berharap Gustavo Franca dapat tampil konsisten di setiap pertandingan. Konsistensi adalah kunci untuk meraih kesuksesan di liga ini. Saya percaya dengan kualitas Gustavo Franca. Dia adalah pemain yang memiliki visi dan misi yang jelas di lapangan. Ia pemain yang berpengalaman dan memiliki mental juara. Fokus dan determinasi adalah kekuatannya. Saya berharap ia dapat tampil konsisten di setiap pertandingan. Konsistensi ini akan menjadi faktor penentu dalam perjalanan tim. Harapan Persib untuk menjadi juara di musim depan tentu tidak mudah. Mereka harus bekerja keras dan tetap fokus pada setiap pertandingan. Persaingan di BRI Liga 1 2024-2025 pasti akan semakin ketat. Setiap tim akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Namun, dengan kerja keras dan kekompakan tim, bukan tidak mungkin Persib dapat mewujudkan harapan tersebut. Semangat dan kerjasama adalah kunci utama untuk meraih sukses. Kesimpulan Optimisme Persib menuju musim yang gemilang. Kedatangan Gustavo Franca membawa angin segar bagi Persib Bandung. Ia diharapkan dapat menjadi andalan di lini belakang Persib. Kehadirannya juga menandai era baru Persib di bawah komando Bojanhoda. Persib Bandung telah melakukan banyak persiapan untuk menghadapi BRI Liga 1 2024-2025. Dengan sekuat yang ada, Persib optimistis dapat meraih gelar juara di musim depan. Perjalanan Persib di BRI Liga 1 2024-2025 tentu tidak akan mudah. Persaingan akan semakin ketat. Namun, dengan kerja keras, kekompakan tim, dan dukungan penuh dari Boboto, Persib yakin dapat menjadi juara.